Hei kamu, jangan ngaku anak reta kalau kamu belum tahu etika dasar ketika bepergian dengan KRL. Meskipun etika ini bukan aturan baku, tapi gak ada salahnya jika kita jalani demi kenyamanan bersama. Pertama, dahulukan penumpang prioritas, walaupun kamu duduk bukan di bangku prioritas. Nah, siapa aja sih penumpang prioritas? Ada ibu hamil, lansia, ibu yang membawa anak, dan penumpang dengan disabilitas. Kedua, duduk dengan sopan dan baik, agar nyaman sesama penumpang. Tidur boleh aja, tapi tidak mengganggu penumpang lain ya. Ketiga, jangan bicara terlalu keras, walaupun sedang bicara langsung, ataupun sedang menerima telpon. Agar tidak mengganggu kenyamanan penumpang lainnya. Iya, iya, bentar lagi gue telpon lagi ya. Nampu nyampeku. Keempat, makan gak boleh di dalam kereta. Apalagi buang sampah. Pokoknya, kita harus menjaga kebersihan. Ah, gak apa-apa. Nah, yang terakhir, jangan gampang tersulut emosi. Terbentur atau tersenggol di dalam KRL adalah hal biasa jika KRL sedang dalam kondisi ramai. Nah, sekarang udah tau kan etika dasar naik KRL? Jangan lupa dilakuin ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.